Oke, hari ini bimbingan lompok 4 mengenai kualitas laporan keuangan ya. Teman-teman, saya sarankan sudah nonton video saya yang di Youtube supaya nanti komunikasinya lebih enak ya. Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Sudah, Sandi. Oke. Dimulai dari mana, Pak? Jadi, saya pertama sehingga... Ini ya, Pak. Apa judulnya perlu isi analisi depannya apa biarkan seperti ini, Pak? Ini, analisis kualitas pengungkapan. Tingkatnya diganti analisis saja. Ini kemarin juga yang saya kirim daftar isinya belum saya perbaiki, karena masih pakai formatnya Bapak di heading-nya. Sama kemarin juga ada tambahan yang kontingensinya itu. Ini, Pak, latar belakang saya. Kualitas pengungkapan pendapatan pada laporan operasional pemerintah Kabupaten Bantu. Oke, berarti mau fokus ke pendapatan akrualnya ya? Iya, Pak. Jadi, saya tanya nih, fenomenanya apa nih? Kenapa, Pak? Fenomenanya apa, fenomena dari keadaan ini? Kalau saya melihat di sana itu kan banyak PAD itu, Pak. Apa namanya? Di sana kan pariwisatanya paling maju menurut saya. Jadi, saya ingin lihat itu selama masa pandemi ini bagaimana di sana pendapatannya. Setelah itu, apakah itu diungkap dalam CLK itu, Pak? Kenapa yang dilihat pendapatan LO, bukan pendapatan LRA? Karena kan LRA itu berdasarkan basis kas, Pak. Saya ingin yang lebih akrual gitu, Pak. Lihatnya dari sisi akrual, bukan dari sisi basis kasnya saja. Kalau gitu, berarti di latar belakangnya harus kita tekankan dulu fenomenanya adalah ini, sejak kapan basis akrual ini diwajibkan untuk pemerintah daerah? Iya, Pak. Jadi, ada cerita itu nggak? Belum sih, Pak. Saya masih melihat yang lama, masih seperti ini. Jangan cerita tentang Badung dulu. Kita cerita tentang reformasi akuntansi pemerintah itu sudah sampai ke tahap di mana basis akrual itu sudah wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Berarti, mengambil ke tahun di mana penerapan akrual itu ya, Pak? Betul. Jadi, setelah kita bilang, sejak 2015 itu sudah ada kewajiban untuk implementasi basis akrual. Nah, implementasi basis akrual itu kira-kira kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti apa secara umum. Kan ada gambarannya tuh, Mas. Yang diiktisar hasil urusan BPK semestaran itu ada. Berapa yang dapat WTP, berapa yang dapat WDP, itu kan ya. Berapa yang dapat ini. Nah, kemudian kita lihat, ada nggak temuan-teman audit berkaitan dengan pendapatan akrual? Itu dulu ya, secara umum. Baru, nanti Mas Sandi masuk ke Badung. Kenapa kita sebagai pembaca perlu melirik Badung? Apa istimewanya Badung dibanding dengan daerah lain? Misalkan Mas Sandi cerita nih, Badung itu sejak tahun 2015, opini auditnya gimana, Mas? Sudah dapat WTP? Kalau saya melihat di berita-berita gitu sih, dia dari akrual di terapkan itu 5 kali apa 4 kali? Ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 4 kali WTP, berterus-terus, Pak. Makanya dicek datanya, ada tuh datanya di BPK ya, di wisatnya BPK. Iya, Pak. Kemudian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 2019. Itu sudah ada hasil auditnya terakhir tuh. Iya, Pak. Nah, fenomena, oh berarti sejak diterapkan 2015, si Badung ini sudah berturut-turut, no? Dapat WTP. Berarti kita bisa bilang kualitas laporan keuangannya bagus, no? Terutama juga kualitas laporan keuang akrualnya, yaitu laporan operasional, kan gitu ya? Iya, Pak. Kalau misalkan Mas Sandi menemukan ada temuan-temuan, ya bisa diungkapkan selama ini temuan-temuan berkaitan dengan pendapatan operasional apa, pendapatan akrual apa, gitu ya? Iya, Pak. Nah, habis itu baru, kan ngasih argumentasi ya, Mas? Iya. Mungkinnya kita ngeliat Badung tadi ya. Nah, baru kita melihat, kenapa sih kita perlu melihat pendapatan operasional untuk diteliti? Oh, karena selama masa pandemi ternyata, ah, ini banyak menghantam perekonomian, kan? Jadi pendapatan nanti banyak turun, segala macam, termasuk pendapatan yang berbasis akrual ini, ya? Iya. Dan makanya kita perlu pengen melihat pengungkapannya si Badung ini dalam menceritakan tentang penurunan, bisa jadi turun, Mas, ya, pendapatannya, ya? Itu seperti apa, gitu ya? Kita pengen lihat ke sana. Nah, baru nanti Mas Nanti tambahin nih, Sudara Literatur Review belum yang meneliti tentang pendapatan akrual? Belum, Pak. Saya kemarin cari, belum ada. Jadi tidak harus langsung ke pendapatan, oh, Bunia, yang jelas ini. Kita pengen lihat, ini kan judulnya kan tadi kualitas pengungkapan, ya, Mas, ya? Iya. Fokus, cari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan. Itu banyak banget. Cari deh, banyak banget tentang pengungkapan laporan keuangan, ya. Yang dia temukan apa sih? Oh, pengungkapan laporan keuangan itu isinya ini, loh, mau lihat apa. Kemudian pengaruhnya kemana, dia dipengaruhi oleh apa, gitu-tuk, ya? Iya, Pak. Tauan, nanti bisa dikot di sini, lah, dengan pola pikir yang sama, Mas Nanti pengen lihat itu di Badung, ya? Iya, kemarin saya masih nyari yang selama masa pandemi, yang sama masa pandemi-nya belum ada, tapi yang biasanya belum saya cari, sih. Apa-apa, kalau memang masa pandemi belum ada, kita bilang pengungkapan laporan keuangan yang masa pandemi ini belum banyak diteliti orang. Jadi kan, kita ngomongnya gitu nanti. Yang sudah diteliti sebelum masa pandemi, contohnya ini, ini. Misalkan Safira 2020, Melati 2020, menulis apa dia? Lihat abstraknya, Mas. Lihat abstrak, lihat simpulan, kira-kira poin penting apa yang bisa Anda taruh di latar belakang ini. Yang bisa mendirect teman-teman ke pertanyaan penelitian, gitu loh. Iya, Pak. Coba kita lihat nih, alurnya gimana. Jadi jangan cerita langsung di Badung, cerita tentang fenomena basis akrual ini, ya. Basis akrual, dia sudah dapat WTP, gitu ya. Kemudian ada pandemi, berpotensi mengurangi pendapatan, dan ini perlu dijelaskan ke masyarakat, gitu kan, ya? Iya. Terus, bawahnya, Mas. Nanti dilihat lagi, ya. Terus, terus. Ini nanti sudah apa ya? Dia kan pakai Permendagrinan 4 2013, ya, Mas? Yang basis akrual ini. Iya, Pak. Terus, terus, Mas. Oh, ini ada pandemi, ya, terhadap pandemi. Iya, di bawahnya, saya, Pak. Ini kurang ditambah, ya, pandemi secara kuantitatif, misalkan pertumbuhan ekromi turun, pendapatan APBN mengalami, atau APBD juga mengalami banyak pereksi, gitu, ada angka-angka yang bisa disajikan, lah. Meskipun sedikit, tapi enak dilihat, gitu, ya. Iya, Pak. Oke, lanjut, Mas, ke, ini, rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, stop dulu. Oh, wow, 2019-2020, Mas. Iya, Pak. Makanya, semarin saya ingin perbandingan awalnya, sih. Tapi, ya, sekarang kan, kalau analisis, kan perlu juga perbandingan. Kalau perbandingan, tadi judulnya ada masa-masa pandemi, gitu, ya? Iya, Pak. Sejudulnya ada masa pandemi, makanya saya ingin membandingkan yang sebelum, dan sudah. Oh, enggak apa-apa. Segini aja, yang pertama, ini. Bagaimana, sebelum pengungkapan, ya, Mas? Iya, Pak. Bagaimana, apa ini, ya, kinerja pendapatan akrual, ya, pemerintah Kabupaten Badung selama tahun 2019-2020. Mereka ingin lihat dulu, nih, kinerja dia, ya. Iya. Alami penaikan, penurunan, atau stagnan, kan, gitu, ya. Setelah tahu kinerja pendapatan, baru kita lihat bagaimana kualitas pengungkapan pendapatan laporan pasional Kabupaten Badung pada tahun 2019, ya. Iya. Beras ini ditambahkan di atasnya lagi, ya, Pak? Sebenarnya, kalau pengungkapan ini bisa jadi satu pertanyaan, Mas. Maksudnya, berarti digabung jadi satu pertanyaan. Ah, 2019 dan 2020, kan, gitu, ya. Oh, iya, Pak. Yang satu, gini, yang satu itu bagaimana kinerja pendapatan akrual Pemkap Badung pada tahun 2019-2020. Kita kan bicara itu dulu, ya. Baru bagaimana, ini, pengungkapan, ya, kualitas pengungkapan pendapatan pada LO, ya, pendapatan laporan pasional Pemkap Badung pada dua tahun itu. Sebenarnya, ya, apa dampak pendapatan kualitas pengungkapan, ya, sudah ada di situ, Mas. Kalau Anda bilang kinerja dan bilang kualitas pengungkapan, itu sudah di dalamnya ada dampak pendapatan ini. Berarti yang tiga ini dihapus, ya, Pak? Ini sih, Sayang. Ini dua pertanyaan saja, dua pertanyaan saja cukup, tuh. Oh, iya, Pak. Nanti saya perbaiki. Untuk tujuan penulisannya kan berarti nanti memang ngikuti. Oh, ngikuti masalah, ya. Oke. Nah, ruang lingkup. Ingin melihat kebandingan pendapatan, ya, dari LO tahun 2019-2020 untuk seluruh pos pendapatan, ya. Seluruh pos pendapatan di LO, ya. Iya. Kita tekankan di situ. Yaudah, gini aja sih. Yang penting kan ada waktunya, tempatnya, dan cakupan analisisnya. Kebetulan kan, Mas Sandi, ingin melihat semua pendapatannya di LO, ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Apalagi Anda mau fokus ke pendapatan pajak saja atau pendapatan retribusi saja harus dilihatkan di sini, ya. Iya, Pak. Oke, terus, Mas, manfaat penulisan. Manfaat penulisan ada dua, ya. Manfaat akademis dan manfaat praktis. Iya, Pak. Itu saja. Manfaat akademis itu untuk mengembangkan pengetahuan dan mendorong penelitian-penelitian di bidang ini, pengungkapan laporan keuangan, gitu, ya. Menfaat akademis. Kemudian, kalau manfaat praktis itu bagi Kabupaten Badung, apa? Sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, gitu, ya. Sebagai regulatornya, kemendagri, itu adalah untuk kebijakan akuntansi akruannya gimana? Kalau ditinjau nggak, gitu, ya. Iya, Pak. Jadi ada dua, dia. Manfaat akademis dan manfaat praktis, ya. Lalu, yang berikutnya, Mas. Menteri pengumpulan data biasanya tiga, ya. Di sini ada literatur, observasi, itu observasi data, ya, Mas? Iya, Pak. Saya lupa nama-nama. Dan pengobservasi perilaku orang, ya. Makan nyebutnya, kadang-kadang nyebutnya observasi non-perilaku. Kemudian yang ketiga, wawancara, ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak, Mas Andi? Sejauh ini nggak ada, sih, Pak. Masih. Udah dapet bayangan, lah, saya, Pak. Kemarin soalnya, saya fokusnya itu lebih melihat KTTA-KTTA tahun-tahun lalu, Pak. Jadi, saya ambilnya dari sana. Ya, nggak apa-apa kalau buat lihat-lihat tulisan, tapi nanti referensinya itu dari jurnal-jurnal, ya, Mas? Dari paper yang sudah ada di jurnal, ya? Iya, Pak. Yang lainnya tidak ada masalah. Pak, kalau gancarnya kayak gini, apa tidak apa-apa harus diganti, Pak? Saya masih bingung tentang gancarnya, Pak. Gak apa-apa, saya nggak terlalu saklo gini, ya, cuman. Gak proposal. Yang dinilikan nanti kan KTTA-nya. Iya, Pak. Kan tetap aja. Bukan buat rencana aja, buat guidance. Sama kontingensi ini, saya masih belum ngerti sebenarnya, Pak. Saya sama seperti kayak tadi melihat dari disana lalu ini, seperti apa sih sebenarnya kontingensi ini, Pak? Ya, Anda punya potensi nggak akan terjadi ganti topik. Kalau dari kalau dari sayanya sih, enggak, Pak. Ya, nggak perlu. Yang penting teman-teman sadar bahwa pergantian proposal itu maksimal 6 bulan. Eh, 6 bulan, 6 minggu. 6 minggu sejak proposal disetujui. Jangan lama-lama, gitu, ya. Berarti kalau saya tidak ada niatan untuk merubah itu, berarti kontingensi ini bisa dihapus, Pak? Saya sih. tadi teman-teman tak suruh hapus aja kalau nggak ada. Oh, ya. Baik. Saya izin stop secara, Pak. Nggak ada pertanyaan lagi, Mas Sandi? Nggak ada. Terima kasih, Pak. Berikutnya, siapa nih? Mbak Nilna atau Mbak Yaki? Mungkin saya ya, Pak, ya. Silahkan, Mbak Yaki. Izin share screen, Pak. Tunggu. Sudah terlihat, ya, Pak, ya? Sudah, ya. Lihat di lembar persetujuan, sudah benar belum? Ini lembar persetujuan, ya, Pak. Ini yang apa, ya? Analisis kualitas laporan keuangan. Oh, ini semua laporan keuangan, ya, Pak, ya? Iya, yang tiga tahun terakhir, Pak. Terakhir, oke. Lanjut. Daftar isinya langsung aja, ya, Pak, ya, mungkin. Ya. Nah, sekarang fenomenanya apa, nih? Fenomenanya, kayak kemarin, itu, Pak, dari WDP ke WTP, Pak. Nah, mana penjelasannya? Ini kalau kayak pemidang merupakan penyelenggara pemerintah, itu masuknya ke bab dua, Mas, enggak? Berarti itu nggak usah aja, ya, Pak, langsung ke isunya, gitu, Pak. Langsung ke isunya apa? Misalkan, kayak tadi saya kasih awalan ke Mas Andi, ya, bahasanya basis akural itu sudah lagi diterapkan sejak tahun 2015. Ya, Pak. Apatanya, kualitas laporan keuangan di LKPD makin meningkat karena makin banyak dapat WTP, gitu, ya. Nah, mungkin masih kasih data-data, tuh, kayak Mas Andi tadi, data secara nasional, tuh, LKPD gimana perbaikannya. Nah, ada masuk, nih, untuk Kabupaten, apa, ini, Klaten, ya. Iya, Pak. Kabupaten Ate, Kabupaten Klaten itu istimewanya apa? Oh, peningkatan, terjadi peningkatan kualitas, Pak, dari tahun 2017 sampai 2019, ya, enggak? Dari WTP menjadi WTP. Itu kan menarik, ya. Kemudian, cari lagi apa yang sisi menarik dari Klaten, Pak, yang membuat kita, tuh, tertarik. Kayak tadi, yang Libah Sandi, kan, Badung, tuh, kan, PAD-nya besar, gitu, ya. Makanya, dia pengen nyorotin pendapatan. Nah, kalau ini, apa? Yang menarik dari si Klaten? Oh, iya, iya. Tarik, ya. Yang buat orang, tuh, kita tahu fenomenanya Klaten, itu, laporan keuannya relatif membaik. Tapi, apalagi yang membuat kita, tuh, merasa layak untuk membaca mengenai Klaten, gitu, Misalkan, Klaten, tuh, perekonomiannya gimana, gitu, ya. Atau ada teman-teman audit yang signifikan, entah apa-apa, gitu, yang membuat dia, tuh, berbeda dengan daerah lain, gitu, ya. Iya, Pak. Terus, ini, berarti ini nggak usah juga, ya, Pak, ya, yang kayak reformasi pengungkapan laporan keuangan, gitu, langsung aja ke isunya, gitu, berarti, Pak. Sebenarnya, ini nggak apa-apa sih, yang bawah ini, yang gambar. Yang tadi, yang kayak, kayak, Dewisi Indonesia Pemurtaan Daerah, ini kan nggak perlu. Oh, iya. Ini nggak usah, ya, Pak, ya. Jadi, nanti sebelum ini, Anda cerita dulu, nih, karena, Pak, reformasi-reformasi ini kan, dalam melakukan informasi ini kan, kan, menurutannya ini, ini juga ada referensi, Huang, Huang, Siu, ini dapat dari mana, Pak? Itu, saya kan lihat dari skripsi, ini, Pak, dapat dari skripsi orang, terus, ini ada Huang et al itu, Pak. Nanti harus tahu papernya itu. Udah ketemu papernya, Pak? Berarti, saya harus mencari ini juga, ya, Pak, ya? Nggak boleh ngambil. Kalau ini, kalau cuma lihat dari skripsi, nanti cara mencitasinya nggak seperti ini. Citasi tidak langsung. Tapi, di bawah juga disampaikan, sih, Pak, kalau penelitian terdahulu sudah ada yang menyampaikan itu, ada ini, Pak, Sukmanik ngerum namanya, Pak. Udah baca papernya belum? Udah, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi, gini, Pak, ini cuma teknis penulisan aja, Mbak. Misalkan, Mbak, Mbak Yaki ini, dapatnya Hung tadi, bukan dari papernya langsung. Iya. Kita nggak boleh ngomong kayak tadi, yang menurut Hung itu, kan, ya? Karena kan Anda nggak baca papernya langsung. Bacanya dari skripsi, kan? Iya, dari deskripsinya, Pak. Dari skripsi, kan? Iya. Bukan dari paper lainnya langsung, kan? Iya, Pak. Jadi, nanti nulisnya nggak kayak gitu. Nulisnya itu, coba atas. Ini teknis penulisan aja sih, ya. Menurut Huang, oh, ini udah ada nih, menurut Huang dalam Shu et al. Ini artinya apa? Yang nulis skripsi tadi, itu membaca papernya Huang itu di dalam tulisannya si Shu. Kalau Mbak Yaki, berarti ngomongnya nggak kayak gini. Dalam skripsinya. Jadi, menurut... Apa ya? Menurut... Berarti menurut apa ya? Jadi, yang dalamnya, dalam skripsinya itu. Siapa namanya? Iya, Pak. Berarti. Menurut Huang dalam siapa? Tahun berapa? gitu. Oh, iya, Pak, ya. Itu namanya indirect situation, ya. Terus, kemudian... Ini fenomenanya tambahin ini, Mbak, ya. Yang perkembangan kualitas LKPD, ya. Oh, iya, Pak. Dari banyak yang belum WTP, jadi banyak WTP, gitu kan, ya. Terus apa, Mbak? Terus yang kebawah ini dijelaskan kayak fungsi BPK, terus bagaimana? Sebelahnya di bab 2 aja, Mbak. Kayak gini. Kita secara umum aja, yang dimasuk kualitas laporan keuangan itu menurut pendapat beberapa orang itu apa. Oh, iya, Pak. Ini sayang, ini nanti nanti akan mengulang lagi di sana. Karena nanti kritis ini. Itu ada tuh, saya... Juk Maningrum, 2012. Ya, ini tadi yang skripsi yang saya ambil tadi, Pak, yang ada Huang et al itu, Pak. Memang sebenarnya sih sebaiknya nulis mungkin referensi yang ada di paper, sih. Tapi kalau nggak ketung paper-nya, ya skripsi, sih. Ya, sementara nggak apa-apa dulu. Biasanya versi skripsinya ada versi ini, Mbak. Ada versi... Paper-nya, jurnal-nya, Pak. Jurnal-nya, ada, biasanya. Coba cari di Google Scholar, deh, nanti, ya. Oh, iya, Pak. Tulis, ada nggak nanti di situ, ya. Kalau ada, lebih bagus, Mbak. Biasanya tuh dosennya ngirim paper dia tuh ke jurnal. Terus kalau... Baca skripsinya ada nama pembimbingnya nggak? Nama pembimbingnya ada, Pak. Cari dari nama pembimbingnya. Karena kalau biasanya masyarakat kan nggak hidup tuh. Kalau dosennya kan hidup karena buat angka kredit. Jadi biasanya nanti ada di Google Scholar-nya dosen kalau dosennya ngirim ke jurnal. Oh, iya. Baik, Pak. Terus yang ini, kayak kriteria BBK memberi opini, itu diungkapkan di latar belakang apa nggak usah, Pak? Nggak usah secara umum. Nggak usah teori seperti ini. Nanti kita kalau mau mengungkapkan ini, jangan menurut BPK, menurut penulis-penulis saja. Selama ini tuh penulis itu menilai kualitas laporan keuangan dari apa sih? Oh, pendapatnya ini, ini, pendapatnya ini. Tapi yang teorinya, yang peraturan ini nanti dibawa ke babu aja. Oh, iya, Pak. Ini ada tuh pandu BPK memberikan opini Oh, ini sudah-sudah Kelaten, ya? Iya, ini langsung masuk ke isunya, Pak. Nah, ini sebelum tahun 2017 memberikan opini kepada Kelaten, Mbak Saki kasih satu atau dua kalimat dulu memperkenalkan Kelaten itu siapa. Iya, Pak. Kelaten itu sebagai, misalkan, salah satu daerah di Jawa Tengah yang menarik baru bicara tentang laporan keuangannya, gitu, Mbak. Oh, iya. Terus ada ke, Pak. Lanjut ya, Pak, ya? Nah, ini bagus, ini sudah ada referensi. Nah, ini kebalik, Mbak. Ini sebelum yang dengan ini mengusung topik ini tuh paling akhir. Yang penelitian mengacu pada penelitian terdahulu itu atas dulu. Jadi ketika tadi sudah bicara tentang Clayton, Tentang Kelaten, Mbak Saki ngomong gini dulu nih, penelitian mengenai kualitas pengungkapan laporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Contohnya, ini, 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 gitu kan ya. Iya, Pak. Mereka lengkapnya apa, fotofatronik berhasilannya apa, bagus atau tidaknya gimana. Baru, itu itulah, kita ingin lihat nih, apakah temuan yang sudah ditemukan oleh orang-orang dulu tuh akan sama dijumpai di Kelaten ini, gitu. Iya, Pak. Baru, ada ngomongin terakhir itu. Merujuknya lebih ke jurnal ya, Pak, kalau? Banyak kan ke jurnal, bagusnya, Mbak. Sebenarnya kalau unpublished paper yang bisa atau disarankan bisa diambil, itu yang disertasi. Jadi kalau skripsi, tesis tuh, sebenarnya, kalau saya sih, yang di kelas 3 ya, disarankan untuk, apa namanya, kalau bisa jurnal. Tapi nggak tahu nih, kalau KTTA, ya masih bisa mengalumi sih, kalau skripsi gitu ya. Asal jangan KTTA mengutip KTTA gitu ya. Jadi paling nggak mengutip karatulis yang ada di atasnya gitu loh. Iya, Pak. Kayak kita bikin disertasi, masa mengutip tulisan di tesis sama skripsi kan nggak pas. Disertasi, saya ngutip disertasi atau mengutip paper yang ada di jurnal yang sudah publikasi. Kenapa? Kalau sudah publikasi, itu artinya paper kita sudah direview oleh orang. Gitu loh. Iya, Pak. Kalau skripsi kan baru-baru direview internal sama pemilihnya, sama penguji, tapi secara eksternal kan belum diuji. Oke, ini udah lumayan bagus nih, Pak. Ada fenomenanya, ada retret reviewnya. Enak jadi bacanya ya. Lanjut ke rungusan masalah ya, Pak. Ini apa nih? Apakah penerapan, saya mempengaruhi kualitas. Ini aja. Anda kan tadi bicara tentang kualitas laporan keuangan ya? Iya, Pak. Berarti Mbak Zaki mau ngeliat apa aja? Gimana, Pak? Mbak Zaki mau ngeliat apa aja? Yang di situ... Yang empat jatuh tadi ya? Iya, iya, Pak. Oke, berarti gini. Jangan mempengaruhi kualitas, nanti Anda diminta bikin rekreasi lagi nanti sama dosen penilai. Jadi gini ya. Apakah laporan keuangan pemerintah daerah kapal ini telah disusun sesuai dengan PSAP? Gini itu kan, sesuai dengan PSAP, kan? Ini kalau Anda lihat, oh di situ sudah ada tujuh laporan keuangan. Sudah ini berarti Anda bisa mengatakan itu sudah sampai PSAP, kan? Iya, Pak. Yang kedua, bagaimana tingkat efektivitas pengedana internal? Gitu. Nanti kan dilihat dari temuannya, kalau ada teman SPI kan berarti kita bisa mengatakan pengendana internanya kurang bagus, kan ya? Bagaimana tingkat efektivitas pengendana internal dalam mendukung penyusunan laporan keuangan. keperluan keuangan itu ya, LKPD ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ini, Mbak, yang itu, ketaatan terhadap peraturan. Sama, Kak. Yang nomor satu, apakah LKPD kelatihannya sudah sesuai terhadap peraturan? Mungkin begitu ya, Pak. Bagaimana tingkat kepatuhan Oh, iya, Pak. Kepatuhan Pemkap Kelaten, ya. Kepatuhan Kepatuhan Kelaten-Kelaten dalam pelaporan keuangan. Itu kan 2017-2019 kan, ya. Baru nanti yang di tempat bagaimana kualitas pengungkapan. Nah, gitu. Tidak, empat ini, Mbak. Kan sesuai dengan BPK, kan? Iya, Pak. Kali ini tujuannya disesuaikan, ya. Lanjut ke ruang lingkup mungkin, Pak. Lingkupnya kan jelas ya, tahunnya segitu. Lokus penelitian di Kabupaten Kelaten kemudian Anda nyorotin kualitas laporan keuangan. Nanti gini, ya. Kan laporan keuangannya banyak, nih. Anda mau nyorotin tujuh-tujuhnya. Ketika nyorotin pengungkapan, Anda mau membuka tujuh-tujuhnya. Anda fokus. Kalau misal fokus ke CALK-nya itu gimana, Pak? Iya, maksudnya CALK-nya kan jelasin semua, Mbak. Iya. jelasin memang pengungkapan dari CALK- artinya ada mau melihat CALK-nya semua laporan keuangan atau fokus misalkan CALK-nya neraca saja atau CALK-LO saja atau CALK-nya neraca. Berarti pilih salah satu, Pak, misal fokus ke neraca. Laporan keuangan. Jadi, kalau saya sarankan, ini kan karena basis approval, ya. Iya, Pak. Fokusnya ada pengungkapan yang tiga laporan saja. Jadi, nggak usah Anda lihat laporan Aruskas, nggak usah lihat LPE, nggak usah lihat LPSAL, gitu ya. Jadi, fokusnya nanti untuk pengungkapan, penelitian ini hanya melihat pengungkapan di untuk pengungkapan LRA, LO, dan neraca. Kita patasin itu. Iya, Pak. Biar Mbak ini Mbak Yakin juga kemana-mana. Nanti kan kasihan. Semua enam laporan kuang Anda lihat pengungkapan nya nanti. Berarti di ruang lingkungnya nanti fokus ketiga itu saja, Pak. Di ruang lingkungnya fokus ketiga itu, ya. Ya, jelas ya, Pak. Iya, Pak. Lanjut ya, Pak. Terus di maaf ada benar untuk akademis. oh, nggak usah menambah wasan penulis, nggak usah itu. Mengembangkan pengetahuan dan mendorong penelitian di bidang konteks pemerintah daerah, kan. Oh, menambah wasan bagi penulis sudah pasti itu. Dan terus pasti wasanya bertambah. Manfaat praktis, manfaat itu di masyarakat apa? Bagi pembedahan bersangkutan, kan? Bagi klaten. Kleten, bagi klaten. Kemudian bagi regulatornya ya, si Kemendagri itu gimana ya. Seperti yang tadi ke Mas Andi tadi ya. Oke, lanjut, Pak. Oke, lanjut, Pak. pertanyaannya sudah disiapkan kan ya, Pak? Disiapkan dan sama beberapa responden. Nanti cari ya di buku-buku Umaskaran. Oh, iya, Pak. Buku Umaskaran. Coba nanti saya cari buku itu tentang itu di penelitian, saya upload di grup deh biar teman-teman bisa melihat di situ ya. Biasanya kalau untuk anak-anak S1 itu bagus. Dasar banget itu. Iya, Pak. Sudah jadi itu, Pak. Terus kalau untuk lampirannya, nanti kalau pakai wawancara ditulis di lampirannya itu ya, Pak? Sudah ada belum? Berdasar pertanyaan. Belum ada, Pak. Kalau sekarang belum ada, nanti minggu depan aja. Gak apa-apa. Oh, iya, Pak. Pokoknya semua perbaikan ini saya terima minggu depan ya, Mas. Satu minggu. Misalnya kita Rabu ya ketemu Rabu. Iya, Pak. Terus kalau kontingensi, kalau semisal nanti ada kesulitan misal yang tidak terduga gitu, Pak. Misal pengumpulan data. Nah, lebih baik saya tulis atau tidak, Pak? Ketikat konfidensi Anda gimana? Oh, tergantung konfidensi saya sendiri gitu ya, Pak. Anda akan Anda ragu-ragu gak? Maksudnya, ini kalaupun saya gak ini nih, gak bisa ketemu orang, saya tetap bisa melakukan melakukan penelitian yaitu dengan metode yang terbatas tadi yang cuman kepertakaan sama observasi data aja. saya tidak akan karena kan datanya dia bisa kita peluas di tempat lain. Di BPK. Suali kalau datanya itu harus dari situ dan ternyata itu gak bisa ngizini. Nah, itu baru ada kontingensi. Tapi kalau data-datanya bisa diakses dari tempat lain, itu kontingensi itu sangat rendah sebenarnya. Menurut saya ya. Berarti tidak perlu ya, Pak, ya? Kalau yakin. Siap, Pak. Yang penting teman-teman aware ya bahwa perubahan proposal itu maksimal 6 pekan sejak persetujuan proposal ya. Ya, Pak. Sudah? Clear, Pak? Bojaki? Clear, Pak. Mungkin sudah dulu ya, Pak. Saya stop screen ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah terlihat belum ya, Pak? Belum. Yee, apaan tuh? Dari HP ya, Mbak? Sudah terlihat belum, Pak? Iya, Pak. Lagi di rumah nenek. Oh, gitu. Ini kualitas penjajian LO di KPPN Cirebon. Ini berarti hampir sama dengan Mas Firdos ya. Mas Firdos, sampai aku Mas Firdos. Mas Sandi. Mas Sandi, Pak. Mas Firdos, gara-gara saya habis WA sama mahasiswa saya namanya Firdos yang sudah lulus. ini kan Mas Sandi alih program ya? reguler saya, Pak. Tentu ada anak alih program yang sudah lulus terus meninggal. Jadi, saya agak shock juga. Dia masih muda loh. Lulus tahun lalu, kalau nggak salah. Eh, bukan lulus tahun ini ya. Lulus tahun lalu. Lalu. Ini daftar isinya, Pak Pak, sebelumnya mohon maaf Kalau sering putus-putus Sinyalnya tidak stabil, Pak Ini bagian latar belakangnya, Pak Ini kan KPPN selaku pengguna anggaran Selaku BA15 Bukan selaku siap Karena kalau selaku siap Dia tidak adalah perang personal Bukan selaku Satkerbun Tapi Satkerbunnya Kementerian Keuangan Jadi disitu ada belanja gajinya Ada belanja barang, ada belanja modal Kalau disiapkan dia tidak ada apa-apa Karena tidak ada anggaran Jadi ini, Mbak Mbak Nilna Lihat dulu fenomenanya apa Dalam beberapa tahun terakhir ini Misalkan, kan ini Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan itu Dapat WTP sejak tahun berapa Dibungkapkan dulu Kemudian temuan-temuan berkait Kementerian Keuangan Itu ada tidak? Lihat saja di LKPP dulu Di LKPP itu ada tidak? BBK itu menyebut temuan berkaitan dengan Penyajian laporan personal Sebagai fenomena ya Diangkat dulu Baru nanti kita masuk ke sini Bahwasannya sejak tahun 2015 Kita menerapkan basis akrual Dan sejak basis akrual pun Kementerian Keuangan selalu dapat WTP Bahkan sebelum 2015 pun Kita sudah dapat WTP di Kementerian Keuangan Dia kan menarik nih Penguangan-keuangnya bagus Ya Di website-nya KPPN Biasanya tiap KPPN ada website-nya Ada Pak Anda ceritakan dikit nih Profil KPPN Cirebon Apa yang bikin dia itu unik Nah gitu loh Sehingga pembaca dibawa Dibawa ke arus Oh ini KPPN ini memang layak loh Diteliti gitu loh Baru nanti cerita nih Oh penelitian mengenai Apa namanya Kualitas laporan operasional Sudah ada yang meliti dulu Di tempat mana gitu ya Contohnya apa Hasilnya gimana Anda quote sini dikit-dikit ya Dan penelitian ini ingin meliti kembali Apa yang sudah pernah diliti orang Tapi dengan objek yang berbeda gitu loh Baik Pak Jadi misalnya sama dengan teman-teman yang lain Terus ada referensi literaturnya Ada fenomenanya Ada angka-angkanya Yang dikit lah Oke Kemudian Ini rumusan masalah Ini apa Rumusan masalah Apakah punya channel Oh telah sesuai Oke Boleh aja sih Bagaimana kecukupan informasi Bagaimana Kualitas pengungkapan Bagaimana Kualitas pengungkapan Dalam laporan operasional Di KPPN Di KPPN Lanjut Tiga ya Kemustakaan Kepustakaan 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 Dan wancara Sudah jadi Baik Pak Yang susah itu kita Itu kan Itu kan fakta-fakta yang menjadi fenomena kita Baik Baik itu ya Oke Oke berikutnya Mas Saidul Ya baik Pak Baik Pak Saya mau absen dulu ya Mau presensi Presensi pulang Sudah terlihat Belum ya Pak Sudah Pak lembar persetujuan Mas Dari sini Oke Analisis Kualitas laporan keuangan Kota Teping Tinggi Ini sama dengan Mbak Tadi ya Iya Pak Ini sama dengan Mbak Yaki Iya Ya Anda tadi sudah dengar Komentar saya ke Mbak Yaki Enggak Mas Di akhir-akhir tadi aja sih Pak Di akhir-akhir Iya Pak Oke Kira-kira nanti komentar saya sama Mas Coba lihat Di latar belakang Ini Pak Ada gak bercerita tentang Basis akrual sejak 2015 Belum Belum saya masukkan Itu wajib Disinggung Jadi fenomena Kan benar-benar kita Sekarang udah Lagi basis akrual Sejak 2015 Dan justru Sejak 2015 Kualitas laporan Kualitas daerah Secara umum lah Makin baik Anda cari Data-data Perkembangan Kualitas Opini untuk LKPD Ada tuh Di indeks Apa Di indisasi Pemeriksaan semester Ya Dari situ Oh Begitu ya Secara umum gimana Oh Yang dapat WTP Jadi sekian persen Di 2019 Menjadi sekian persen Kemudian Karena itulah Kita pengen melihat nih Bagaimana sih Kualitas laporan keuangan Di Teping tinggi Oh Teping tinggi ternyata Dalam 3 tahun terakhir Gimana Ini gimana Opininya mas Dari Tahun 2017 WD WDP Di 2018 Dan 2019 WTP Sama kayak Zaki juga Berarti dia mengalami Mengalami perbaikan Kualitas kan Iya Makanya Kita pengen tahu Oh iya Tadi Tadi Mbak Yaki Lupa Mbak 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 Saat kita ingin tahu Sumber manusia Di kantor itu Berapa orang yang Dapat Bekernya akuntansi Berapa orang yang Dapat pelatihan Terus concern pimpinan Gimana Dukungan IT SOP Oke gitu Di rumusan masalah Masalah nanti Dilengkapi Nama tujuannya Yang siap Yang Mbak Nilna Adalah gitu Mbak Mbak Nilna Ada Foto-foto itu Dan nanti Mas Itu juga gitu Oh berarti Nanti Kurang lebih Yang bersama Kayak Zaki Jadi enak Kalian bisa tukar Tukar data Masalah jangan Cente-centekan Gitu aja sih Oh iya Tukar paper gitu loh Papernya bisa saling Ditukar Tapi ditulis Dengan cara lain Nanti kan Gak apa-apa Oh baik Pak Kalau Di rumusan Masalahnya juga Bakal sama Gak ada Sama Ini kan Belumnya Di Mbak Yaki Tadi Yang sudah ada Referensi ya Mbak Ya Pak Yang di Mbak Yaki Tadi sudah nyebut Ada referensinya Beberapa Mas Tempatnya Mas Schedul kan belum ada nih Ya Belum Ceritakan Kenapa kita penting Melihat Ada polres Tebing tinggi Menangkan korupsi Oh Nah ini bagus itu Ini juga jadi fenomena Kenapa Anda perlu Melihat tebing tinggi Ya Nah itu bagus Berarti Kalau saya sebutkan ini Sudah termasuk bisa gitu ya Nah bisa ini bisa Tuhan ditambahin sekarang Apa namanya Apalagi menarik gitu kan Ada ini Mungkin Dari sisi pendapatannya Gimana Pendapatannya tuh Banyak Anda link ke apa Dekah Atau Atau Pendapatan lain ya Masa pajak Atau retribusi Kan Mas Sudah dapat data-data awal Barangkali ya Atau di website-nya Kelihatan Secara pendapatan tuh Dia gimana Dalam 3 tahun terakhir Makin naik terus Tidak Bercerita dikit Tentang profilnya Si tebing tinggi Nanti ditambahin ini Ada kasus korupsi Ada laporan keuangan Yang membaik gitu Sehingga kita bilang Teping tinggi ini menarik Untuk ditweeti Nah pertanyaan Tadi kayak Mbak Yaki ya Gak usah saya ulang Nanti tanya Mbak Yaki aja Siap Mbak Terima kasih Mbak Ada 4 atau Berarti tambah 1 5 ya Mbak Kayaknya kasih ya Tadi 4 Pak Tambah 1 ya Oh iya tambah 1 Jadi 5 Pak Oke Terus Tujuannya Disesuaikan Kemudian Ruang lingkupnya ya Ruang lingkupnya LKPD 23 tahun Oke Oke bagus Nah cuman nanti Tadi Mbak Yaki juga Saya sarankan Untuk yang tingkat pengungkapan Fokusnya ketiga laporan keuangan aja ya Mbak Ya Pak Kan gak mungkin Mas Mas Saya dulu mencari Pengungkapan Semua laporan keuangan Yaki fokus ketiga laporan Tiga yang utama itu aja ya LRA LO dan RACA Oh siapa Mbak Manfaatnya benar Praktis dan akademis Oke Namun Menambah wawasan Gak perlu ya Bagi penulis Oh iya Pak Siapa Di tempat yang lain Juga sudah saya hapus Oke Metode kumpulan data Juga gampang Studi pustaka Observasi data Dan wawancara Kalau metode saya Cuman dua Pak Enggak Enggak mengobservasi data Gimana Pak Enggak melakukan observasi data Ada yang lihat Yang pernah keuangan Oh iya Pak Itu namanya Observasi data Mas Observasi non perilaku Ya Kalau Cuman Studi pustaka Studi pustaka itu Sebenarnya Lihat di referensi Peraturan Studi pustaka Tapi angka-angka Data-datanya Kan Anda gak dapat disitu Anda dapat Oh iya Berarti ada tiga nanti ya Pak Rata-rata sih Kalau penelitian kualitatif Untuk KTTA Sebenarnya tiga ini Ini urutin aja ya Mas ya Studi pustaka Observasi data Wawancara Udah nanti tinggal Diterim Nah mungkin Gitu aja ya Pak Nanti teman-teman mulai perbaiki Minggu depan Tolong bikin sebaik-baiknya Biar gak perlu koreksi lagi Jadi kalau Misalkan saya lihat minggu depan Ya kalau pun ada salah-salah Dikit-dikit ya Langsung saya teken Tapi kalau Salahnya masih fatal Kekurangnya masih fatal Saya coba-coba Saya balikin lagi ya Jadi misalkan ada semaksimal mungkin Biar Saya tidak terlalu Perfeksionis Untuk proposal Ya Tapi yang penting Anda menindai lanjuti Apa yang saya omongin nih Ya Selama satu minggu ini Selama tiga hari ini Yang ke teman-teman itu Nanti saya melihatnya Melihat progresnya Anda sudah memfollow up Yang saya omongin belum Asal itu sudah kelihatan Ada progres Sudah saya setuju dulu Gak apa-apa Nanti kan Bisa tetap kita perbaiki Selama nyusun KTTA Gitu Mas ya Nah nanti Mulai sekarang Teman-teman pikirkan Kira-kira nanti Kalau nulis bab dua Karena kan Ini agaknya bab satu kan ini Ya enggak Bab satu dari KTTA Anda kan ini Ya Bab dua kira-kira Anda Nanti kan teorinya apa Yang mau dipakai Jadi Kalau laporan keuangan itu Biasanya Teorinya teori apa Ada teori agensi Yang dibaca tuh Itu ada bisa tahu Teori dari mana Dari paper itu Dari paper yang dirujukan Teman-teman Di paper yang Anda baca itu Pakai teori apa Biasanya Kalau laporan-laporan keuangan ini Kalau enggak teori agensi Kemudian teori Institusional Teori stakeholder Gitu-gitu ya Nanti ada baca Oh Berarti untuk kasus saya Cocoknya pakai teori ini Karena teori ini nanti Penting buat menjelaskan Di bab tiga Gitu loh Ya Jadi sudah mulai Memikirkan nanti Grand teorinya apa Ya Gitu ya Mbak Mas Baik Pak Nanti kan Kalau enggak ada Bapak bisa disetujui Anda bisa langsung Menyicil bab dua itu Kalau bab tiga kan Nanti Anda perlu data Banyak kan dari objek kan Sudah pada ngajuin surat riset belum? Sudah Pak Sudah Pak Sudah disetujui Oh iya Pak Tapi Yang kelas 526 Sampai 545 Itu Belum ada yang jadi Pak Siapa yang tugasnya? Terakhir tadi saya lihat Sudah ada PIC-nya Yang mana sih Pak? PIC-nya siapa? Namanya Pak Rohmat Kalau enggak salah Oh iya nanti saya ingetin Saya sudah ingetin sih sebenarnya Itu memang kita bagi-bagi Mbak Kelas sekian sekian Itu siapa Kelas sekian sekian Enggak numpuk di Masjid Semua kan dulu kan Masjid Banyakan ya Kita bagi Maunya Bagi tiga orang Karena staf saya ada tiga Bagi tiga orang Ya Jadi kemarin agak Belum bisa dapat data Pak Kalau 2017-2018 Mbak Yaki sudah punya Leponan keuangannya 2017-2018 Sudah Pak Cuma yang 2019 Belum Pak Saya juga Enggak punya 2019-2019 ya Memang itu perlu surat Ke WPK Tapi cepat kok WPK Kita cuma upload surat Di website Nanti dikirimin data Oke Ada pertanyaan Silahkan Mas Cukup ya Kalau enggak ada pertanyaan Mat liburan ya Anda udah liburan ya Saya enggak libur-libur nih Mas Yang Mas Saya masih kerja aja Ada banyak meeting Ada bimbing KTTA 25 orang Minggu ini Oke Happy holiday Sampai jumpa tahun depan ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke salam sehat Buat teman-teman semua Semoga tetap berbahagia Dan optimis Bisa lulus Ya Amin Amin Terima kasih banyak Pak Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Terima kasih Pak